Kapal MV Wakashio yang dioperasikan oleh Mitsui OSK Line menabrak terumbu karang di pantai Tenggara Mauritius pada tanggal 25 Juli dan akhir-akhir ini mulai membojorkan minyak. Kapal ini masih menyimpan sekitar 2.000 ton minyak dan diperkirakan akan hancur. Seorang konservasionis lingkungan di Mauritius mengatakan mungkin diperlukan puluhan tahun untuk memulihkan kerusakan akibat tumpahan minyak tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan krisis ekologi besar. Pemerintah telah mengumumkan keadaan darurat karena tumpahan minyak tersebut. Pemerintah bekerjasama dengan mantan penguasa kolonial Perancis dan tim ahli dari Jepang untuk menghilangkan minyak tersebut. Orang-orang Mauritius juga mengambil langkah untuk membersihkan tumpahan minyak untuk melindungi pantai samudera Hindia yang masih asli. Seekor belut mati terlihat mengapung menyusul kebocoran minyak tersebut. Tidak hanya belut saja, namun juga bintang laut yang mati ditandai dengan cairan hitam lengket. Kepiting dan burung laut juga sedang sekarat. Hal ini menimbulkan kemarahan dan kritik dari masyarakat sipil bahwa pemerintah mungkin mengambil langkah terlalu lama dalam menanganinya. Direktur Konservasi Yayasan Marga Satwa Mauritius, Vika Statayah, meminta pengelola kapal Mitsui OSK Line atas sejumlah kompensasi yang pantas tidak hanya mengganti biaya tumpahan minyak saja. Menurutnya Jepang dapat lebih banyak membantu upaya negara itu untuk memulihkan karang-karang yang rusak atau mati karena tumpahan minyak tersebut. Menanggapi hal itu, Akihiko Ono, Wakil Presiden Eksekutif Mitsui OSK Line mengatakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya atas masalah yang kami timbulkan. Pihak pengelola kapal juga berjanji bertanggung jawab dengan sangat serius dan akan melakukan segala upaya dengan kontraktor untuk melindungi lingkungan laut dan mencegah polusi lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!